Gamepad Games, dan kali ini sudah rilis ya di Playstore Indonesia, Final Fantasy VII The First Soldier. Dan ini game ternyata support gamepad tanpa harus setting-setting lagi, tinggal connect aja langsung bisa. Jadi disini kita coba ke settings dulu, dan disini ada bagian controller cuy. Gue dulu inget banget pernah nyoba di beta, ini nggak bisa ya. Sekarang pas rilis ini malah bisa, jadi ya bagus lah. Dan disini kalian bisa lihat ada kontrolnya ya, kalau misalkan kalian main, kalian lihat aja sendiri. Jadi disini kita langsung aja main yang namanya ranked match ya, langsung ranked cuy. Oke, langsung kita start aja ya. Oke cuy, jadi disini kita pilih class ya, dan disini ada warrior, ada sorcerer, ada monk, ada ranger, dan ada ninja. Gue sih lebih suka pilih ninja ya, karena bisa menghilang-menghilang. Jadi kita bisa menghindar dari musuh, karena game battle royale itu yang penting menang cuy. Yang penting bisa bertahan sampai habis ya. Oke, dan disini ya mapnya Midgar ya, mapnya Final Fantasy VII. Buat yang udah main Final Fantasy VII, pasti tau lah ya mapnya ya. Disini kalian bisa lihat banyak map-map yang, pasti kalian sudah tidak asing. Seperti disini ada charge, ada, mana lagi tuh ada support. Ada banyak ya, pokoknya yang udah main Final Fantasy VII, pasti tau lah ya. Ada koloseum, ada, ini ada, ada, apa sih namanya ya? Corneos Mansion ya, jadi buat kalian yang masih inget, itu tuh disaat si Cloud ini ya, cosplay jadi cewek gitu. Si Cloud jadi cewek, dan jadi ceweknya itu mirip Lightning nih. Di remake ya, kalau yang lama sih masih ini, masih nggak jelas gambarnya kalau FF7 yang lama. Tuh ada musuh ya. Ya, kita ke tempat lain aja dulu ya. Dan ini kita bisa ngambil-ngambil. Kok ada kotak nih? Lumayan. Nah, supply-supply gini wajib diambil ya. Tuh ada musuh. Oke, kita dapet shotgun. Wait, wait, kok? Nah, pistol gue yang ganti ya. Dan ini kalian bisa lihat ya, gue main nggak nyentuh touchscreen. Oh, untuk ini, untuk menggunakan material dia, di ininya sih, di controller settingnya, itu mencet L ya. Tapi kok ini nggak mau ya? Iya, nggak mau cuy. Ini temennya sih. Ini kok harus di tap-tap sih? Nggak bisa di spray apa? Ini harus di tap-tap cuy. Kalau di touch screen, bisa nggak sih? Oh, sama. Harus di tap-tap dia. Itu musuh, anjir. Nah, kita pake skill ninja-nya ya. Kita menghilang ya. Kita tiba-tiba muncul dari belakang dan ngebokong. Dan kita kalah, anjir. Ya, jadi... Ya, jadi langsung hati ya. Di game pertama ya. Ya, namanya juga ranked. Pasti ketemunya orang ya. Di sini nggak ada bot-bot cuy. Dan kita ronde kedua. Tapi kayaknya kita ganti gamepad dulu aja kali ya. Oke, di sini gue sudah ganti gamepad. Dan karena di kamera itu kayak ribet banget ya. Karena kamera gue kan dari atas. Jadi kayaknya gue bikin kayak gini aja ya. Nggak apa-apalah ya. Yang penting kalian masih bisa ngeliat gameplay si layarnya dan si gameplay gamepadnya ya. Oke, di sini kalian bisa lihat menggunakan stick paste 4. Ini stick paste 4 KW sih sebenernya ya. Juga bisa ya. Juga lancar ya. Oke, di sini yang milik ninja ada dua orang. Jadi karena rebutan dan karena gue di tengah. Jadi kayaknya gue nggak bakalan ke bagian ninja deh. Jadi kita ganti kelas lain ya. Oh, bisa deh. Ternyata dalam satu tim itu bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Otomatis pindah ke warrior ya. Punya gue ya. Jadi dalam satu tim itu tidak bisa menggunakan dua kelas yang sama. Jadi dalam satu tim itu tidak bisa menggunakan kelas yang sama ya. Dan sebenarnya ini tuh helikopternya bisa kita arahin mau kemana. Tapi karena di sini yang ngarahin bukan gue ya. Gue cuma ngikut. Jadi ya. Gue ngikut aja lah. Di sini kita turun. Kita turun di mana ini? Nggak tahu ya. Kita turun di mana ya. Jadi kita hajar aja musuhnya. Hajar-hajar ntar kayak tadi lagi. Udah ngilang-ngilang ke belakang. Eh, pas temu musuh tetap aja mati ya. Nah, apa sih namanya? Warrior nggak bisa loncet dua kali ya. Nggak kayak ninja. Oh, mencet segitiga ya. Buat nyerang pake meleknya itu mencet segitiga. Loncet, mencet X. Biasa. Kotak buat reload. Bulat buat... Nah, buat gitu tuh. Jadi, ini kayak campuran Battle Royale dan RPG. Jadi, buat kalian yang seneng RPG dan pengen main game Battle Royale, mungkin bisa cobain ini deh. Walaupun ya memang ini lebih ke Battle Royale ya. Ini kok nggak diambil. Oh, kayaknya udah diambil. Dan di sini juga sama ya. Gue mencet L1 untuk materia. Ini tetap nggak bisa. Oh, L1 terus R1 ternyata. Buat ngeluarin materia ya. Oke. Oke, oke. Paham, paham. Oke, paham. Jadi, L1 terus R1 ya. Buat materia ya. Ini untuk materia pertama. Kalau untuk materia kedua, gue nggak tahu. Karena di sini ada tiga pilihan materia. Ini di atas kita ada enemy loh. Monster ya. Kena nggak? Nggak kena lagi. Sumpah, ini gue butuh looting-an anjir. Gue nggak dikasih senjata. Sumpah dah. Dan di sini ada kotak. Ini harusnya bisa dibuka. Nah. Wih, dapet senjata ya. Lumayan. Tapi gue butuh material lagi nih. Karena gue mau ngetes. Oke, ini yang bisa di-spray. Nggak kayak tadi. Yang harus di-tap-tap. Benci banget gue senjata kayak gitu deh. Harus di-tap-tap-tap gitu. Kita buka lagi di sini. Oh, materianya sama lagi ya. Ini shotgun ya. Kalau shotgun jelas harus di-tap-tap ya. Kalau shotgun bisa di-spray. Enak kan anjir. Demeknya gede banget. Materia please. Aduh, kenapa nggak ada materia? Ih, bangke. Nah. Gue nggak ada materia ya. Gue nyari materia lagi tuh. Gue mau cobain ini. Mau cobain pake materia yang kedua. Gimana mencetnya? Kalau materi yang bawah kan mencet. L1 ditekan terus mencet R1 ya. Pusara. Harusnya sih ngedot gitu ya. Ini kita jadi bantai-bantaiin monster. Beda orang nggak di sini? Penuhankah? Oh, sinyalnya anjir. Mana? Oh, udah menang deh. Ini tim kita ya. Wih, udah motor cuy. Gila. Motornya cloud loh. Iya nggak sih? Wih, digege cuy. Bisa naik motor anjir. Turun dulu deh. Eh, bang tungguin bang. Cara naiknya gimana? Wih, ini mobilnya. Ada mobil, ada mobil. Taduh bang, tungguin bang. Wih. Wih. Kok gue nggak bisa naik sih? Naiknya mencet apa anjir? Oh. Kalau naik nggak bisa kenapa ya? Kalau misalkan kita naik sendiri bisa. Kalau kita numpang ke orang lain itu mencet apa cuy? Oke, kita turun di mana ini? Ada monster. Temen kita pada nge-rate monster. Monster ono kok jauh banget anjir. Apanya yang level up itu ya? Ada yang ngescan. Ada yang ngescan. Sepertinya bukan nembakin monster deh. Tapi nembakin musuh ya? Iya bos, nembakin musuh bos. Bayo. Aduh. Wih di fire. Gila ini serunya gitu sih. Bisa pakai magic sih. Weh. Nice. Nice. Aku mau ngambil. Jangan diambil semua bang. Buset. Diabisin. Gegebaat itu orang ya. Langsung di spam sama dia ya. L1 tekan terus R1 itu pakai materia yang paling bawah. L1 tekan terus R2 cooling down. Mungkin yang paling atas. L1 dan L2 yang tengah. Oke ya. Jadi begitu ya. Jadi L1 ditekan terus R1 ditekan untuk materia bawah. Atau L1 ditekan dan R2 ditekan untuk materia yang tengah. Untuk materia yang atas. Yang tengah itu L1 tekan dan L2 tekan. Mana musuhnya anjir. Ini apaan. Monster cuy. Ini monster anjir. Monster dimatiin sama dia. Dan ya. Jadi sekarang kita tinggal nyari summon ya. Kalau gak dapet ya. Kalau gak dapet ya. Gak apa-apa lah ya. Di sini kita cari musuh dulu ya. By the way di sini kalian juga bisa pakai Cokobo loh. Kalian bisa naik Cokobo. Bisa keliling-keliling pakai Cokobo. Bahkan Cokobonya bisa terbang kalau gak salah. Wih explosion. Oh. Ini beli anjir. Sayang banget cuy beli. Awas bang. Gue mau. Gak bisa anjir. Gak bisa nge-upgrade. Gue gak punya gil. Duit gue kurang. Jadi gil itu duit ya. Mata uang. Ada suara motor. Dimana itu? Ada suara motor klakson. Dimana? Kita ngikut temen kita aja ya. Aduh. Oh shit. Heal dulu. Nge-heal dulu. Eh nge-heal mincet apa? Kok gak bisa nge-heal? Oh. Lah. Error anjir. Lah. 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 Wifi gue hilang anjir. Ya mungkin sampe sini aja dulu ya. Video gue untuk kali ini. Karena wifi gue tiba-tiba. Disconnect. Dan ya langsung mental ke menu awal. So mungkin. Gimana kalian berminat kan nih. Dengan si Final Fantasy VII The First Soldier. Kalo gue sih. Cukup berminat ya. Karena memang game ini support gamepad. Dan ukurannya juga cuma 2GB. Dan ya kalian bisa liat tadi. Semuanya itu. Bisa dimainkan dengan gamepad. Kecuali kalian. Kalo mau di main menu. Itu gak bisa ya. Jadi. Pas battle aja. Kalian baru bisa makin gamepad. So ya sampe sini aja dulu. Videonya untuk kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.